Halo guys, welcome back to my youtube channel video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron asmara dua dunia yang tayang pada hari ini 25 Mei 2022 akhirnya Aurel mengetahui siapa sebenarnya anak kandungnya yang tidak lain adalah Raya dan nampaknya kali ini ada kebersamaan antara Raya dan juga Aurel apakah benar-benar kali ini Aurel bisa membawa Raya pulang ke rumah setelah mendapatkan bukti kalung liontinya itu atau justru kali ini ternyata Aurel membawa paksa Raya dari tangan Kirana dan juga Rian karena seperti kita ketahui ya guys di episode sebelumnya akhirnya Raya telah menemukan kalung liontinya itu sebagai tanda ternyata Raya adalah anak kandung Aurel wah kira-kira kali ini kenapa Aurel sudah bersama dengan Raya apakah benar-benar Rian mengembalikan Raya dengan baik-baik kepada Aurel atau justru kali ini Aurel membawa paksa Raya dari tangan Kirana dan juga Rian karena kali ini pun betapa senangnya akhirnya Aurel menemukan kebahagiaan yang sudah lama hilang yaitu sang anak apalagi bukti-bukti yaitu liontin berwarna ungu itu sudah ada pada diri Raya yang itu artinya Raya benarlah cinta anak yang selama ini dicari oleh Aurel dan juga Niko sementara itu apakah benar-benar kali ini Rian dan juga Kirana akan memberikan begitu saja Raya kepada Aurel dan juga Niko mengingat selama ini selama bertahun-tahun Kirana dan juga Rian sudah merawat Raya dengan baik-baik dan itu kali ini harus menerima kenyataan bahwa ternyata anak yang selama ini disayang oleh Rian ternyata adalah anak Aurel dan juga Niko wah semoga saja ya guys kali ini benar-benar Rian akan memberikan sepenuhnya Raya kepada Aurel dan juga Niko tanpa ada perkelahian lagi di antara mereka semoga saja ya guys kali ini benar-benar di episode malam ini cahaya akan kembali ke tangan Aurel dan juga Niko makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa saksikan terus asmara dua dunia setiap hari dan sampai jumpa